Selamat pagi teman-teman, sukses selalu untuk kita, salam sehat. Hari ini hari Jumat, tentunya hari terakhir kita bekerja setelah seminggu, mulai dari Senin hingga Jumat. Dan hari ini saya ingin berbagi tentang inspirasi dari yang saya pernah pelajari tentang hukum sebab akibat. Oke, mungkin hari ini Anda tidak puas dengan apa yang Anda dapatkan di dalam hidup Anda. Tentu, beberapa dari kita merasa belum puas, belum happy dari apa yang didapatkan dari kehidupan. Saya rasa itu manusiawi dan saya rasa itu normal-normal saja. Kadang kita kecewa, kok kita sudah lakukan ini, itu, dan lain-lain, tapi kadang kita tidak dapatkan hasilnya. Terus kemudian kadang kita kecewa, kita dikhianati teman, saudara, siapapun. Intinya kita tidak puas dengan apa yang kita raih ataupun kita dapat hari ini. Saya mau sharing tentang apa pendapat tentang observasi. Kekuatan daripada observasi dari Ben Franklin. Ben Franklin itu membuat satu riset tentang observasi, bagaimana kita belajar menggunakan power observasi tentang diri kita sendiri. Kita mulai dengan cause and effect. Hukum sebab akibat. Di dunia ini tidak mungkin terjadi akibat kalau tidak ada sebabnya. Jadi hukum sebab akibat itu, kita mulai dari diri kita sendiri. Apa yang kita pikirkan. Apa yang kita katakan. Apa yang kita kerjakan. Coba kita flashback lagi. Terus kemudian, Ben Franklin pernah mengatakan bahwa, The eyes of the master will do more work than both of his hand. Jadi artinya, kalau kita bisa smart dan menjadi seorang master, melihat kehidupan kita, itu melihat dari cara pandang kita, tentang diri kita sendiri. Tidak usah orang lain dulu. Jadi kebiasaan observasi ini sangat-sangat powerful. Anda menuai apa yang Anda tanam. Jadi kalau Anda tidak puas dengan apa yang Anda panen, Anda tidak puas dengan apa yang Anda tuai, Anda lihat, bijinya apa dulu? Siapa yang menanamnya? Anda yang menanamnya, bukan orang lain. Jadi kalau Anda menanam padi, jadinya pasti padi. Anda menanam pohon kelapa, pastinya jadi pohon kelapa. Tidak mungkin Anda menanam pohon kelapa, jadinya cabai. Tidak mungkin. Jadi, kalau Anda menanam padi, jadinya padi, Anda tahu bahwa, apa yang Anda tanam, Anda akan dapat hasilnya. Jadi, apa yang, kalau dalam bahasa Inggrisnya, apa yang Anda read, you can sow. Apa yang Anda tanam, apa yang Anda tuai, tergantung dari apa yang Anda tanam. jadi, jadi kembali berunding pada diri Anda sendiri, kembali bernegosiasi pada diri Anda sendiri, apa yang Anda tanam di dalam kehidupan Anda. Jadi, kalau Anda tidak puas dengan kehidupan Anda, Anda lihat, Anda yang menanamnya, bukan orang lain. Contoh, Anda hari ini bangkrut, tidak punya uang, Anda lihat, kalau you never save money, kata Warren Buffett, if you never save money, money will never save you. Jadi, kalau Anda tidak pernah menabung, Anda tidak usah heran, Anda bangkrut, ataupun Anda tidak punya uang. Jangan heran, kalau Anda tidak pernah berinvestasi waktu, maka pasangan Anda akan jauh, anak-anak Anda akan jauh. ya. So, jadi, Anda harus balik, berunding pada diri Anda, dan melihat, hukum, tabur tuai, yang sering-sering kita dengar, itu berlaku dalam hidup kita. Jadi, apa yang Anda tuai, tergantung apa yang Anda tanam. Kalau Anda tanam, alang-alang, ya, Anda mungkin tahu, tumbuhan alang-alang itu. Kalau Anda tumbuh, menanam alang-alang, tidak mungkin ada padi yang tumbuh di sekitarnya. Tidak mungkin. Tapi kalau Anda menanam padi, maka, alang-alang akan tumbuh di sekitarnya. Sekarang Anda mau jadi alang-alang, atau mau jadi padi. Oke, ini Jumat Barokah. Apakah Anda sudah bersedekah dari cuan Anda kemarin, dari Jaffa Confit, dari BBRI, ayo, jangan pelit. segera lakukan. Hari ini Barokah buat Anda. Hari ini banyak orang bertanya pada saya, Pak Fir, hari ini saham apa lagi yang naik? Sekarang saya balik tanya. Oke, hari ini Anda sudah bersedekah berapa banyak? Ya, Anda tidak perlu nilai value-nya, tetapi, konsistensinya. Ya, sampai Tuhan percaya bahwa Anda, bisa menjadi saluran berkat bagi orang banyak, dan Tuhan akan alirkan rejeki Anda sederas aliran sungai, dan seluas hamparan lautan. Oke, teman-teman, sukses selalu. Hari Jumat, hari Barokah, dan berbanyaklah sedekah, dan berbagi kepada sesama. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih.